Hai berawal gua dulu tuh punya ada sekitar 10 pasang sepatu ini untuk cerita kisah day clover ya gue punya 10 pasang sepatu itu gue selalu nyuci di tempat temen gua ada di daerah Jakarta dan dua minggu sekali itu sepatu itu gua rawat gua rawat gua rawat lama-lama ya agak sedikit kantongnya kan agak lumayan juga nih akhirnya tanpa sengaja gua menemukan supplier sabunnya itu supplier sabunnya itu akhirnya gue beli supplier sabun itu untuk modal pertama pertama kali gue buka usaha ini cuma 150.000 perak gue inget banget itu gue minyam uang sama orang tua saya tahu gua nah klober 12 itu ya dia itu nama gua clover itu seperti ya fashion kultur lah di lebih ke sepak bola dan 12 itu pemain kedua belas awal mulanya sih diomelin ya sama orang tua sama temen ya semuanya lah ya mereka mikir apaan sih lu sepatu orang kotor bau lu cuciin ya buat gua ya gua nggak gua nggak peduliin karena buat gua ya mungkin ini jalan rejeki gua dan disitu akhirnya gua apa ya ngasih tahu bahwa pekerjaan ini layak maksudnya layak tuh kayak menghasilkan uang loh gitu nah workshop pertama itu gua di Jalan Daud di Jalan Daud di daerah Roblong disitulah gua mulai Hai customer gua banyak masuk 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 sampai bener-bener gua overload akhirnya abis itu gua menambahin karyawan gua karyawan gua dan karyawan gua dan karyawan gua itu orang-orang yang menurut gua ya masa lalunya kelam gua ajak untuk bekerja di gua supaya ayolah kita bareng-bareng sukses bareng-bareng cara cleanernya itu gua kulit nah pas banget gua punya kakak kandung itu dia lulusan teknik metallurgi di salah satu kampus di daerah Depok dan disitu gua nanya sama dia Kak ini kandungannya apa aja sih akhirnya dikasih tahu lah sama dia kandungannya ini 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 dan itu gua nggak tahu kan kandungan itu berapa-berapa-berapa-berapa-berapa-berapa ya kan dan disitu gua otodidak otodidak bener-bener gua otodidak lima kali gua percobaan lima kali gua percobaan itu pertama gagal 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 dan gagal dan selalu gagal selalu gua cat gua catet gua selalu cleaner jadi udah produksi sendiri jadi gua nggak perlu beli lagi ke orang lain lagi dan situ udah gua udah membuat sabun akhirnya otak gua tuh ketampak kenapa gua nggak nyoba bikin sesuatu lagi yang beda gitu di deklober gua supaya tuh buat berwarna akhirnya gua membuat cat lah dulu gua sering pakai cat merknya Angelus Angelus itu dari US dan harganya juga lumayan ya buat gua nggak worth it sih maksudnya kalau untuk yang baru-baru buka kita pakai cat itu nggak worth it banget karena harganya dan kita juga bingung dong kasih harga customer tuh berapa akhirnya disitu gua berpikir lagi gimana caranya nih ya gua bisa bikin cat disitu lu gua mau coba lagi kandungan itu gua cloningin maksudnya kayak apa sih kandungan ini ini semua yang ada di dalam cat ini apa aja akhirnya gua sama kayak di awal gua bikin sabun meat cleaner itu untuk pengenalan sih gua lebih ke dari temen ke temen dari awalnya ke temen terus gua kan masuk dunia supporter juga ya jadi gua kenalin di dunia supporter itu dari mulut ke mulut ke mulut akhirnya gua prabayar juga di instagram terus gua sampai masang banner di jalanan poster anak-anak sekolah itu gua sendiri langsung yang terjun bisnis pembisnis pasti adalah yang namanya naik turun naik turun itu gua pas lagi fase terendah gue itu ketika awal mula covid 2020 itu abis ya sekarang kayak contoh perusahaan besar aja sampai tutup apalagi kayak gue ini gitu yang belum apa-apa akhirnya disitu gua gimana gua selalu berpikir 10 kali lipat gua berpikir 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 akhirnya akhirnya ada abang gua ngasih tau kayak motivasi sih yang bikin gua bangkit supaya gimana caranya nih walaupun covid tapi tetep produktif gitu gua dikasih tau gini lu kalo misalnya misalnya mancing satu umpan lu bakal tau yang bakal lu dapetin berapa ikan satu ketika lu nebar kail seribu dari seribu itu masa sih nggak ada yang nyangkut satu tuh dan disitu gua berpikir gua aplikasiin lah nah disitu kayaknya gua membagi-bagiin poster bikin iklan di instagram minta tolong ngomong sama temen-temen gua yang pada ngerti digital kayak gitu akhirnya gua minta tolong ke temen-temen supporter gua untuk nge-up 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 banyak kan iya akhirnya banyaklah temen-temen gua followers yang lumayan banyak gua minta tolong ke dia dan di 2020 itu satu persatu toko gua itu tutup 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 ya disitu gua ya sedih sih tapi dari kata-kata abang gua itu yang ngebangkitkan gua lagi untuk udah ayo kayak ayo masa lu selemah ini lu udah sejauh ini lu jalan masa lu cuma gara-gara masalah kayak gini covid ya kan lu langsung ngedon kayak gitu akhirnya dengan dari kata-kata itu dan gua minta doa doa restu dari orang tua gua minta doa juga sama Allah akhirnya gua diberi jalan dan pelan-pelan bangkit lagi tiga kios amadi periuk nah yang bertahan periuk dan disini ya untuk untuk sekarang ya nggak bantu gua sekitar 4 orang pertama kita itu ada namanya deep clean deep clean itu cuci ya deep clean itu dibagi tiga normal medium sama hard hard tuh bukan hard fast kebanyakan fast clean itu kan dia cuma yang dibersihin upper upper atas boxing samping sama bawah dalamnya enggak karena kan fast clean disebutnya kalau gua fast clean nya itu sama kayak di deep clean semuanya gua cuci jadi gua memprioritaskan sepatu itu harganya lebih untuk normal itu gua kasih harga Rp 55.000 tiga hari untuk yang medium itu Rp 85.000 dua hari itu yang fast clean itu 95.000 dua jam kelar dan habis gitu deep clean ada yang namanya repaint repaint tergantung bahan contoh bahan sweat kayak adidas adidas kebanyakan full sweat ya untuk adidas sendiri jadi repaint itu sekitar 250 itu udah include cuci ya kalau repaint itu untuk kayak canvas 190 itu udah include cuci untuk kayak sepatu kulit leather itu H250 sama kayak sweat kayak gitu nah untuk reparasi pervariasi tergantung itu untuk kerusakan kayak gitu contoh rusaknya kayak osonya hancur atau dia yang robek-robek atau yang sepatunya udah bener-bener gak layak segala macem lah itu bervariasi sih mulai dari harga reparasi dari Rp 350 sampai Rp 1,2 1,5an gitu gitu kalau untuk tas itu lebih detail ya kalau tas lebih detail pastinya kalau tas pasti tas-tas bermerk kan yang masuk nggak mungkin lah tas-tas yang biasa mau direparasi kan gitu kayak gitu nah itu gua kenain tergantung kerusakannya karena satu tas itu harganya mahal dan risiko di guanya besar makanya gua ngasih harga sampai jutaan tapi hasilnya puas kayak gitu paling banyak tuh reparasi reparasi paling banyak kayak riglu ngeleng ulang kenapa mereka pada mau ngeleng ulang disini karena ya ini salah satunya mesin karena bener-bener seperti kayak di pabrik kayak gitu perbulan variasi ya kalau misalnya kayak musim hujan gitu kadang-kadang banyak tuh tuh paling banyak bisa sampai 100 pasang ya paling sedikit paling sedikit ya 50-50 pasang paling sedikit kayak gitu omset perbulan ya Alhamdulillah mencukupi Alhamdulillah Alhamdulillah mencukupilah bisa kebeli apa aja nih selalu ya contohnya ya lebih ke barang-barang sih barang-barang kenapa gua barang-barang lebih ke barang-barang tua kayak mobil pendaraan buat gua itu investasi karena semakin tua barang tersebut semakin mahal harganya disitu yang gua lariin gua kadang-kadang juga sering kayak ngasih bonus-bonus gitu nih ke customer nih contoh kayak misalnya gua udah lihat nih tali sepatunya dia udah kusam nah tali sepatunya tetep dia gua kasih dan gua kasih yang baru terus kadang-kadang untuk harga pasti dong ada yang nawar-menawar dan gua selalu kayak contoh dia ngasih lima pasang sepatu pasti ketauan kan harganya udah ketauan tapi tetep gua kasih harga yaudah deh yang enak nih ya biar sama-sama enak ini gua kasih potongan harga nih khusus buat lu kayak gitu tapi lu harus ngajak temen-temen lu ke gua gitu kayak ada feedbacknya aja lebih kesitu sih lebih banyak bonus-bonusnya lah yang di gua contoh kayak installnya dia nggak ada itu gua pakein gratis buat lu kayak gitu kadang-kadang kalo lagi ini gua kasih parfum gratis macem-macem lah pokoknya gimana caranya supaya mereka nyaman di Dayclober yo brodi brodi buat kalian yang ingin merawat sepatu tas atau yang lain-lain bisa hubungi di instagramnya at Dayclober12 untuk di facebooknya Dayclober susencare dan untuk whatsappnya ada di 0899 6569 996 selamat menikmati